Halo guys, Susrini nangis ungkap reaksi orang tuanya saat tahu ia bekerja untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Susrini yang merupakan pengasuh Rayanza Malik Ahmad alias Cipung, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu diketahui tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Kerap membagikan kebersamaannya bersama Cipung, akun Instagram Susrini bahkan langsung viral dan diikuti oleh ratusan ribu followers. Bahkan baru-baru ini, Susrini ikut tampil di televisi bersama Cipung, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam momen tersebut, Susrini mengungkapkan perasaannya setelah menjadi salah satu pegawai Rans di Andara. Susrini mengaku dirinya tak pernah menyangka bisa bekerja sebagai pengasuh putra Sultan Andara tersebut. Bahkan, kedua orang tuanya sampai kaget ketika tahu jika Susrini bekerja untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Air mata harus yang ibunda pun tak terbendung lagi mengetahui putrinya menjadi salah satu PNS atau pegawai Nagita Slavina itu. Seperti yang diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikenal sebagai sosok ngajikan yang begitu baik dan tak semena-mena kepada para pegawainya. Pasangan suami istri ini selalu menyamaratakan seluruh pegawai dan menganggap mereka bak keluarga sendiri. Saat bercerita, Susrini tampak kembali meneteskan air mata dan mengutarakan rasa terima kasihnya atas doa yang selalu dipanjatkan oleh kedua orang tuanya. Yang bilang kan adik saya, adik saya cuma bilang gini katanya, Mak tau nggak tete udah kerja, kata mak saya, iya katanya dia bilangnya udah di Jakarta, terus mak tau nggak tete kerja di mana, enggak, enggak tahu katanya. Tete kan sekarang kerja sama artis gitu, terus mak saya pikirannya yaudahlah artis gitu. Terus adik saya nanya lagi, emak tau nggak artisnya siapa, katanya. Emang siapa, katanya. Raffi Ahmad, emak saya kan lagi makan, emak saya langsung taruh piringnya sambil nangis gitu. Oh, emak taruh. Jadi pikiran saya itu ya ngebayangin emak aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. Jangan lupa like, share ya.